Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 14 My Lovely Liar. Dukchan bilang, kini Jaechan ada di kantor polisi Hakcon untuk menyerahkan diri. Doha dan Solhi pun terkejut. Jaechan masuk dan bilang, aku membunuh Om Ji. Dukchan bilang, ia berhasil membujuk Jaechan. Doha marah, kenapa baru sekarang? Dukchan berkata, jika kamu dan Jaechan tenggelam, maka aku akan menyelamatkan kamu. Ini tak mudah karena dia adikku, maafkan aku. Dan Doha terlihat shock. Pimpinan Kangmin memberitahu bahwa Jaechan akan dipindahkan ke sini karena polisi Hakcon terlibat korupsi. Saat Jaechan tiba, wartawan mengerubunginya. Kangmin pun membawanya masuk. Berita penyerahan diri Jaechan tersiar di televisi. Umho terkejut lalu tertawa, itu kamu. Berita menyampaikan bahwa Jaechan merasa tertekan saat polisi menemukan cincinnya dan memutuskan menyerahkan diri. Semua mata tertuju pada berita itu, termasuk Solhi. Lalu Doha mengirim pesan untuk bertemu. Doha bilang, meski pelakunya tertangkap, entah mengapa ia masih gelisah. Doha berpikir apa dia sudah bebas dari kematian Om Ji. Solhi lalu bilang, kapan kamu akan bahagia? Kamu menderita karena merasa bertanggung jawab. Jadikan ini hari terakhir kamu sengsara. Keesokannya, Solhi membuka kafe. Kassandra dan Chihon pun memberinya selamat atas bebasnya Doha dari tuduhan. Saat Kassandra memberitahu Solhi jadwal bertemu klien, Boro datang mengucapkan selamat juga mengajak mereka merayakan kebebasan Doha. Solhi pun tampak senang. Ibu Doha ditegur pimpinannya karena melakukan suap. Namun, Ibu Doha merasa ia dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Lalu Doha datang menemuinya. Ibunya bilang, kenapa kamu membuat ibu bingung jika kamu bukan pelakunya? Doha jawab, ibu tak mendengarkan atau mempercayaiku. Ibunya bilang, karena situasi wajar jika berasumsi kamu membunuhnya. Doha jawab, aku butuh seseorang yang memihakku tanpa syarat. Wartawan bertanya tentang Jae Chan, namun diabaikan Duk Chan. Saat rapat, karyawannya memberitahu bahwa Hai Entertainment ingin membatalkan kontrak karena kasus Jae Chan, dan bilang, jika Anda menunjukkan hubungan baik dengan Doha ke publik, skandal ini akan beres. Duk Chan bilang, teruskan kerja kalian dan aku akan menangani ini. Duk Chan pun berhasil membujuk Hai Entertainment dengan adanya Sean. Sean datang dan berkata, kamu membuatku takut. Kamu masih memikirkan uang di saat seperti ini. Duk Chan lalu bilang, aku melakukan ini demi aku, kamu, dan Doha. Kita bertiga mengembangkan agensi ini dari nol, dan aku harus menyelamatkan agensi ini. Sean lalu tanya, apakah kamu tahu adikmu pelakunya? Duk Chan jawab, aku terlambat tahu dan sudah minta maaf pada Doha. Sean pun bilang, jika Doha memaafkanmu, maka aku akan tetap di sini. Doha ada di rumah, lalu Solhee mengajaknya bertemu. Mereka pun datang ke kafe oasis. Ternyata ada kejutan di sana dari teman-teman atas bebasnya Doha dari tuduhan. Jungkyu pun memberikan Doha foto-fotonya. Doha melihatnya lalu menangis terharu. Setelah itu, mereka pun makan, minum, dan mengobrol seru di sana. Keesokannya, Doha ada di rumah melihat fotonya bersama Duk Chan dan Sean. Doha lalu menghubungi Duk Chan. Setelah itu, pergi menemuinya. Doha tanya, kapan pertama kali kamu mengetahuinya? Duk Chan jawab, tak lama setelah Om Ji ditemukan. Maafkan aku. Doha bilang, baiklah aku mengerti. Lalu pengacaranya menelpon. Duk Chan pun bilang pada Doha bahwa ia akan bercerai. Kemalangan memang tak datang sendiri. Tapi aku tak ingin perusahaan mengalami kemalangan juga. Doha lalu menawarkan bantuan. Duk Chan bilang ia ingin Doha hadir ke acara perusahaan agar publik tahu hubungan perusahaan dengan Kim Doha baik-baik saja. Kang Min sedang mengoreksi pernyataan kesaksian Jae Chan dan mencocokannya dengan jawaban saat introgasi. Jae Chan menjelaskan ia membunuh Om Ji karena kecelakaan. Ia mendengar Seung Ju dan Om Ji bertengkar dan ia kira mereka putus. Jae Chan mendatangi Om Ji yang sendirian, lalu menyeretnya ke hutan dan memaksa Om Ji berkencan dengannya. Namun Om Ji menolak. Karena kesal, ia pun mendorong Om Ji hingga tewas dan mengubur jasadnya. Lalu membuatnya tampak bunuh diri dengan meninggalkan sandalnya di pinggir pantai dan membuang pakaiannya di laut. Saat Kang Min membaca pernyataan, pakaian Om Ji tertulis dibakar. Kang Min pun merasa ada yang janggal. Sol Hee dan Doha ada di taman. Doha pun menceritakan tentang Duk Chan. Doha bilang ia dan Duk Chan sudah berteman selama 15 tahun. Sol Hee berkata, Aku tumbuh dengan tidak mempercayai siapapun. Dan itu alasanku tak punya teman. Jadi jangan terlalu cepat mencampakkan teman yang sudah 15 tahun. Kang Min kembali menginterogasi Jae Chan tentang pakaian Om Ji. Namun jawaban Jae Chan tak meyakinkan. Jae Chan bilang bahwa ia akan dibebaskan karena kurangnya bukti. Kang Min jawab, kata siapa kamu akan dibebaskan? Di kantor, pengacara Duk Chan menelpon tentang pembagian harta gonogini dengan istrinya. Sol Hee ada di rumah, lalu Kang Min menelpon untuk bertemu. Kang Min membahas tentang Jae Chan. Kang Min pikir Jae Chan punya motif tersembunyi atas penyerahan dirinya. Sol Hee bilang dia mungkin melakukan itu demi Duk Chan. Kang Min bilang Duk Chan menyerahkan adiknya demi temannya, pasti ada alasan lain. Kang Min pun minta tolong pada Sol Hee. Sol Hee tiba dan akan memberi tahu Doha rencananya dengan Kang Min, namun tak jadi. Sol Hee pun masuk rumah dan memikirkan ucapan Kang Min. Kang Min mencurigai Duk Chan namun ia tak punya bukti. Dan Sol Hee akan bicara pada Jae Chan besok. Keesokannya, Duk Chan ada di ruangannya, lalu Doha datang. Lalu mereka pun pergi menuju acara. Duk Chan memperkenalkan Doha pada pegawainya. Lalu Sean datang dan bahagia melihat Doha. Sol Hee tiba di kantor polisi. Kang Min bilang waktumu 30 menit. Sol Hee pun menemui Jae Chan di penjara. Sol Hee bilang Duk Chan yang mengirimnya. Jae Chan tanya, kenapa kamu di sini? Sol Hee bilang Duk Chan mengadakan acara besar untuk memperbaiki kerusakan yang kamu perbuat dan Doha ada di sana atas permintaan Duk Chan. Jae Chan terkejut karena Doha dan Duk Chan masih berteman. Jae Chan bilang bagaimana bisa padahal pacarnya dibunuh adik temannya. Namun itu terdengar bohong. Duk Chan terlihat berpidato di depan kolega. Sol Hee bertanya tentang kasus Om Ji, namun jawaban Jae Chan bohong semua. Sol Hee bilang Duk Chan yang mengirimku jadi kamu tak perlu bohong. Jae Chan tak percaya pada Sol Hee sampai Sol Hee bilang jika Doha dan kamu tenggelam, maka Duk Chan akan menyelamatkan Doha. Jae Chan mengingat kata-kata itu dan terkejut. Sol Hee bilang, Duk Chan hanya menyelamatkan Doha, kamu masih tak sadar. Bukti tambahan sudah ditemukan dan kamu akan di sini selamanya. Jae Chan panik dan bilang, bagaimana ada bukti jika aku bukan pelakunya, itu milik kakakku. Sol Hee pun bergegas pergi ke kantor Duk Chan. Sebelumnya, Sol Hee tanya pada Jae Chan, sebelum terlibat masalah besar, kamu seharusnya menyiapkan pengaman seperti kelamahan Duk Chan. Jae Chan jawab, ku kira aku punya satu. Duk Chan memberikan cincin Om Ji pada Jae Chan lalu menyuruh Jae Chan mengaku menggantikannya. Jae Chan kaget, kakaknya yang membunuh Om Ji. Jae Chan lalu bilang pada Sol Hee, bukti lainnya ada di kantor Duk Chan. Duk Chan berterima kasih pada semua lalu berkata ia mundur dari jabatannya dan menunjuk Doha sebagai penggantinya. Doha pun terkejut. Sol Hee sampai lalu bergegas masuk. Doha menyampaikan bahwa ia hanya pandai bermusik dan meminta Jae Chan tetap jadi CEO. Dan orang-orang pun bertepuk tangan. Sol Hee masuk ke ruangan Duk Chan dan mulai mencari bukti itu. Duk Chan bilang pada Doha, ini perusahaan kita. Kuharap kamu mau bertanggung jawab atas perusahaan ini. Ini permintaan terakhirku. Kang Min menelpon Sol Hee lalu bilang bukti itu ada di berangkas. Sol Hee lalu menelpon Doha bertanya tentang kodenya. Doha bingung. Sol Hee bilang pelaku sebenarnya Duk Chan. Doha pun shock mendengarnya. Lalu melihat Duk Chan. Sol Hee berusaha mencari kode berangkasnya. Lalu memeriksa meja. Ada foto Duk Chan menatap Doha di sana. Sol Hee ingat semuanya dan mengerti. Duk Chan menyukai Doha. Duk Chan berjalan masuk ke ruangannya. Lalu membuka berangkas dan kaget. Sol Hee bilang kamu mencari ini. Lalu Sol Hee berlari keluar. Duk Chan bilang aku akan menyerahkan diri. Dan itu jujur. Sol Hee berkata alasannya Doha. Duk Chan bilang iya, aku menyukai Doha. Aku mengakuinya. Doha lalu datang. Apa maksud semua ini? Itukah alasanmu selalu di sisiku? Duk Chan menangis lalu pergi. Kang Min lalu menangkapnya. Saat di bawah, Duk Chan malah melarikan diri. Kang Min dan semuanya pun mengejarnya. Di jalan, Duk Chan menghidupkan musik lalu membuka sabuk pengaman dan memejamkan mata. Lalu kecelakaan pun terjadi. Duk Chan terluka parah. Semua terkejut. Kang Min pun melakukan pertolongan pertama. Saat Sol Hee berjalan, terdengar suara. Dan mobil pun meledak. Semua terkejut. Lalu telinga Sol Hee berdenging. Nah, itu tadi episode 14 My Lovely Liar. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa.